Intro Pembicara netbik kita kali ini adalah seorang pria dengan latar belakang sarjana teknik industri dari salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Pada awal ditawari bisnis Tienz, beliau tidak tertarik dan berpikir bahwa tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu singkat. Namun setelah dijelaskan dan mengikuti pertemuan yang diadakan Tienz dan One Vision, beliau mulai terbuka dan tertarik untuk memiliki kebebasan uang dan waktu dari bisnis ini. Meskipun sempat mengalami kegagalan, hal ini tidak memadamkan semangat beliau untuk mewujudkan impiannya di Tienz. Dengan moto bahwa seorang pemenang dikenal atas apa yang diselesaikannya, bukan apa yang dia lalui, maka beliau berhasil di bisnis ini. Beliau telah menerima reward dari Tienz berupa Family Car, Luxury Car, dan Yaj. Dan yang lebih membanggakan lagi, beliau berhasil membantu ratusan grupnya untuk menerima reward motor, success trip, serta puluhan orang menerima Family Car, Cash Reward, Luxury Car, dan Yaj. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Mari kita belajar dari Anggi Dendi Dwi Koska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Ibu di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Anggi Dendi, dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh One Vision untuk membawakan acara ACPM. Dan saya yakin sekali Anda yang sudah hadir, Anda adalah orang-orang terpilih yang telah membuktikan sebagai jenderal calon-calon jenderal besar di bisnis Tienz ini. Saya sendiri sudah menjalankan bisnis ini, ini di tahun ke-15, Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya dapatkan, reward-reward seperti Luxury Car, Achievement, Jalan-Jalan Keluar Negeri, Alhamdulillah bisa saya dapatkan dari bisnis ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk Anda. Materi ini saya yakin sangat tepat saya bawakan ketika momen setelah tutup buku. Karena pastinya Anda akan melakukan hal ini dengan para leader Anda, dengan upline-upline Anda, yaitu materi tentang konsultasi, pentingnya konsultasi. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda, saya di sini hanya ingin berbagi kepada Anda tentang pengalaman saya dalam membangun bisnis ini, terutama pentingnya bagian membangun bisnis ini dengan konsultasi. Sebagai mana kita ketahui, konsultasi tidak pernah kita bisa lepaskan dalam hal membangun bisnis Tienz ini, karena kita berada di suatu jaringan bisnis yang sangat-sangat besar. Dan kita nantinya akan memimpin banyak orang dan butuh visi yang betul-betul bisa diseragamkan dengan jenderal-jenderal kita nantinya. Oke? Nah, apa sih konsultasi? Kita akan lihat di sini, konsultasi itu sendiri, itu adalah kegiatan di mana kita nanti merencanakan, proses mereview, mencari solusi dan merencanakan bisnis Anda di Tienz. Sebagaimana kita ketahui, perencanaan dalam sebuah bisnis itu adalah hal yang sangat penting, dan jika Anda merencanakan dengan tepat, meskipun Anda memakan waktu beberapa hari untuk merencanakannya, tapi itu akan menghemat waktu kerja Anda selama satu bulan ke depan. Dan perencanaan yang baik tentunya akan menjadi setengah kemenangan Anda dalam mengejar gol Anda bulan ini. Nah, lalu apa saja sih yang bisa dikonsultasikan? Yang pertama, Anda bisa konsultasi masalah bisnis Anda. Tentunya setiap bulan pasti ada saja masalah yang akan Anda hadapi dalam membangun bisnis ini. Lalu Anda juga bisa konsultasi tentang masalah impian Anda, hal-hal apa saja yang Anda ingin capai, hal-hal apa saja yang ingin Anda beli melalui bisnis ini. Nah, itu Anda bisa konsultasikan juga. Lalu masalah hubungan, nah ini juga penting. Anda juga bisa konsultasikan masalah pribadi Anda, tentunya dengan orang yang tepat di bisnis ini, yaitu aplen Anda. Lalu masalah keuangan, nah ini juga sangat penting, karena banyak juga jenderal-jenderal, leader-leader yang hancur gara-gara perencanaan keuangan yang kurang tepat. Nah, masalah asmara juga bisa ya. Nah, jadi penting sekali banyak hal yang bisa dikonsultasikan nantinya. Nah, dan ingat konsultasi ini hanya dilakukan kepada upline atau jalur sponsorisasi Anda. Jadi, tidak boleh Anda konsultasi dengan sembarang orang ya. Jadi, jangan sampai Anda juga mengambil konsultasi di atas panggung. Ya, mungkin kalau offline Anda bisa ikut seminar, Anda nggak bisa ambil mentah-mentah materi yang di atas panggung, yang disampaikan oleh pembicara, Anda harus konsultasikan dulu kepada upline Anda. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, ya jangan ambil konsultasi di depan laptop ya. Nah, Anda harus konsultasikan lagi dengan upline Anda. Karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang kondisi bisnis Anda saat ini. Lalu, jangan juga Anda konsultasi dengan crossline. Karena banyak yang keliru, banyak yang merasa nggak cocok sama upline-nya, akhirnya konsultasinya sama crossline. Nah, ini bahaya ya. Crossline mungkin terlihat, wah terlihat luar biasa kalau di sosmed ya. Nah, tapi sesungguhnya yang mengerti bisnis Anda itu bukan mereka, tapi upline Anda. Jadi, setiap ada masalah, Anda konsultasikan ke upline Anda. Nah, dan ada hal yang menarik. Ternyata semua bisnis besar di dunia ini, itu mereka selalu memiliki konsultan. Artinya, perusahaan-perusahaan besar pun melakukan konsultasi rutin. Untuk set goal-nya, untuk merencanakan visinya. Dan apa saja yang harus mereka lakukan ke depannya. Contoh, seperti Coca-Cola, Facebook. Itu mereka butuh yang namanya konsultan. Dan yang menarik, mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan mungkin jutaan dolar, hanya untuk meng-hire para jasa konsultan di luar sana. Jadi, perusahaan besar, bisnis besar, itu pasti memiliki yang namanya konsultan. Jadi, mereka selalu berkonsultasi. Nah, jadi kalau Anda ingin punya bisnis besar di Tienz, Anda harus melakukan konsultasi. Nah, yang menarik, di bisnis Tienz ini, atau di bisnis MLM pada umumnya, di sini kita menyediakan jasa konsultasi gratis. Anda nggak pernah kan ketika mau konsultasi sama aplen Anda, Anda diminta atau dipumut biaya, emang ada ya tarifnya dari aplen Anda? Nggak ada ya. Kan lucu juga kalau konsultasi, tiba-tiba ada tarifnya. Nah, tapi di sini menariknya, Anda nggak perlu mengeluarkan uang spesial pun. Tapi ironinya, karena konsultasi di network marketing ini gratis, banyak orang jadi tidak menghargai. Jadi, banyak orang menganggap enteng. Karena sering ketemu sama aplen, sudah terbiasa dengan aplen, akhirnya menganggap konsultasi ini hal yang sepele. Jadi, banyak yang tidak melakukan konsultasi. Nah, ini pengalaman dari grup saya. Karena terlalu dekat, karena mungkin sahabatnya sudah kena lama, jadi menganggap nggak perlulah konsultasi. Nah, sebetulnya itu sikap yang kurang tepat. Jadi, Anda harus memanfaatkan konsultasi gratis yang ada di network marketing ini. Karena di luar sana, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, banyak bisnis besar membayar jutaan dolar hanya untuk mendapatkan konsultasi dari ahli. Di sini Anda mendapatkannya secara gratis. Makanya Anda harus menghargai setiap Anda diberikan waktu untuk melakukan konsultasi dengan aplen Anda. Dan yang menarik, yang memberikan konsultasi nanti, yaitu aplen Anda, adalah pelaku di bisnis ini yang sudah praktek banyak dan pengalamannya sudah banyak. Nggak peduli aplen Anda lebih muda dari Anda atau misalnya secara status mungkin di bawah Anda, tapi karena dia aplen Anda, Anda harus menghargai untuk mau merendahkan hati untuk konsultasi dengan aplen Anda. Jadi, manfaatkan ya. Ini fasilitas yang sangat luar biasa. Di luar sana kalau Anda bangun bisnis, Anda mau konsultasi, itu cari yang gratisan, itu susahnya setengah mati. Contoh paling gampang misalnya, Anda mau bangun restoran, terus Anda misalnya nggak ngerti cara bangun restoran, Anda konsultasi sama pengusaha yang sudah punya restoran besar, nah kira-kira Anda akan dikasih tahu nggak caranya? Nggak ya? Mungkin nggak akan dikasih tahu. Kenapa ya? Karena nggak ada untungnya juga. Belum lagi kalau misalnya Anda mau belajar sama konsultan di luar sana, mungkin Anda harus ikut seminarnya dulu dari mereka. Ikut workshopnya dulu. Baru Anda bisa konsultasi dengan pengusaha di luar sana. Dan itu biayanya yang Anda keluarkan juga jutaan rupiah, bahkan sampai belasan juta. Jadi, bersyukurlah bagi Anda yang berada di business TNC ini, karena Anda mendapatkan fasilitas untuk konsultasi gratis dengan aplen Anda. Nah, konsultasi sendiri ada beberapa jenis di sini. Yang pertama, ada konsultasi informal. Biasanya dilakukan kapanpun, dimanapun, dan Anda bisa bertanya apapun kepada aplen Anda. Anda bisa lakukan lewat WhatsApp, Line, bisa telepon langsung, bisa via Zoom seperti ini, atau misalnya pas lagi ketemu, nggak masalah, Anda mau tanya apa saja bisa. Misalnya Anda tanya pertemuan terdekat, Anda boleh tanya juga misalnya tentang syarat pengejaran reward, Anda mungkin lupa atau apa, Anda boleh tanyakan setiap saat. Nggak masalah, karena ini sifatnya informal. Jadi, bisa berkali-kali Anda lakukan. Nah, lalu, ada jenis yang kedua. Ini yang kita sebut dengan konsultasi formal. Nah, dan inilah yang sebenarnya yang sangat-sangat penting yang harus Anda lakukan. Nah, tepat sekali, kemarin kita baru selesai tutup buku. Dan hari ini adalah awal buku baru ya. Nah, Anda manfaatkan di awal buka buku baru ini untuk melakukan konsultasi dengan aplen Anda. Karena konsultasi formal, baiknya Anda lakukan di awal minggu, setelah tutup buku. Nah, ini dilakukan satu bulan sekali. Yang harus Anda persiapkan, ya tentu, Anda siapkan gambar jaringan, Anda persiapkan hasil progres Anda pengejaran bulan lalu, dan Anda pun persiapkan untuk set goal bulan depan. Dan syaratnya, untuk melakukan konsultasi formal ini, Anda harus minta waktu kepada aplen Anda. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih cara atau adapt-nya Anda melakukan konsultasi formal ini dengan aplen Anda. Dan bagusnya, saran saya ini yang sudah kami alami di grup kami, ada bagusnya Anda punya buku khusus untuk konsultasi formal ini. Kenapa? Karena kalau Anda punya buku khusus, Anda bisa review perkembangan progres dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga Anda bisa tahu progres perkembangan bisnis Anda. Ya khususnya dari konsultasi dengan aplen Anda. Nah, jadi penting sekali Anda punya buku itu. Ya mungkin untuk para sangwin, itu tugas yang cukup berat ya, untuk merapikan seperti itu. Ya kadang sudah dibikin, konsultasi bulan depannya bukunya hilang. Akhirnya cuma bawa kertas lembar, kertasnya hilang lagi. Nah, jadi penting Anda punya buku khusus untuk konsultasi. Nah, itu yang dilakukan di grup kami. Nah, sekarang bagaimana sih cara melakukan konsultasi yang benar? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama, inisiatif untuk konsultasi, itu harus lahir dari Anda. Jadi jangan sampai aplen Anda ngejar-ngejar Anda. Karena banyak terjadi di grup saya, yang lucu aplennya ngejar downlinenya untuk konsultasi. Jadi bukan downlinenya yang punya inisiatif buat konsultasi sama aplennya. Nah, itu kan aneh gitu. Yang butuh punya bisnis besar siapa gitu ya. Tapi, ya itulah aplen Anda ya. Luar biasa ya. Mereka mau merendahkan egonnya untuk membantu bisnis Anda untuk berkembang lebih pesat. Nah, makanya sebagai downline, Anda harus sadar bahwa yang butuh punya bisnis besar itu Anda. Kalau aplen, itu punya kelebaran banyak. Mungkin mereka bisa konsultasi dengan downlinenya yang lebih teachable. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak dianggap gitu oleh aplen Anda. Nah, karena Anda sombong untuk konsultasi ya. Nah, jadi Anda harus punya inisiatif untuk melakukan konsultasi kepada aplen Anda. Kalau perlu, abis tutup buku, Anda langsung telepon aplen Anda, minta jadwalnya. Jangan sampai Anda dapat kebagian yang terakhir ya. Jadi, lebih cepat, lebih bagus. Supaya Anda bisa langsung gerak ya, langsung action dengan grup. Nah, lalu, minta waktu terlebih dahulu sama aplen. Jadi, jangan langsung tiba-tiba datang ke rumah ya. Abis tutup buku, tepat tanggal 26 jam 1 pagi, Anda langsung datang ya. Nah, jangan terlalu bersemangat juga. Anda harus cari waktu yang tepat, karena aplen Anda juga punya kegiatan yang lain. Nah, Anda minta waktu yang tepat dulu. Abis, kira-kira waktu yang kosong, kapan ya? Ini ada, saya pengen konsultasi ini untuk bulan ini. Nah, itu lebih bagus kalau Anda minta waktu dulu kepada aplen Anda. Cari waktu yang tepat. Oke? Nah, dan yang penting juga, jangan lupa Anda konsultasi kepada aplen aktif. Nah, ini yang harus Anda sadari ya. Hati-hati, Anda konsultasi dengan aplen yang aktif. Bukan aplen yang pasif. Karena, tidak selalu sponsor kita itu, semuanya jalurnya aktif. Ada beberapa sponsor yang mungkin kondisinya pasif. Ya, mungkin itu sahabat Anda, teman dekat Anda, dia aplen Anda juga. Tapi, kalau dia tidak aktif di bisnis ini, Anda jangan konsultasi sama dia. meskipun statusnya dia aplen Anda, sponsor Anda. Jadi, carilah aplen yang aktif. Anda bisa lihat struktur PBO-nya. Maksudnya, peringkat PBO-nya aplen Anda. Kalau bisa, di atas Anda. Jadi, yang CP, Anda konsultasi dengan yang Royal. Yang Royal, Anda konsultasi dengan yang Crown. Yang Crown, Anda konsultasi dengan yang ambasador. Nah, seperti itu. Minimal yang PBO-nya, dan peringkat TNS-nya di atas Anda. Karena mereka sudah pernah berada di target yang ingin Anda kejar. Yang CP, kenapa konsultasi dengan yang Royal? Karena yang Royal sudah jadi Royal. Dan Anda yang CP, target selanjutnya akan jadi Royal. Nah, berarti Anda konsultasi sama orang yang sudah mencapai peringkat Royal. Tapi, jangan juga langsung nyalip ya. Anda CP, Anda langsung konsultasi dengan Majesti. Anda cari dulu aplen Anda yang terlihat. Ada nggak yang Royal? Kalau ada, Anda boleh konsultasi dengan yang Royal dulu. Kalau langsung loncat, waduh, kasihan. Karena aplen Anda yang Majesti pasti punya CP-nya banyak banget. Jadi, Anda harus tahu jalur sponsorisasi Anda. Konsultasi kepada aplen aktif. Nah, jadi, aplen Anda minimal sudah pernah melalui jalan yang Anda tempuh. Analoginya seperti peta ya. Anda kalau mau naik gunung, kira-kira kalau Anda punya peta, Anda bisa nggak nyampe ke puncak? Bisa ya. Tapi, kalau misalnya Anda nggak punya pemandu, cuma modal peta saja. Anda belum pernah turun naik gunung, cuma punya modal peta. Anda kira-kira kalau sendirian dengan modal peta tadi, meskipun Anda bisa nyampe, tapi pertanyaannya seberapa cepat dan seberapa aman? Nah, lebih cepat kalau Anda punya pemandu, betul nggak? Anda punya peta dan Anda punya pemandu, itu pasti jauh lebih cepat. Nah, pemandunya ini yaitu aplen Anda. Jadi, aplen Anda tadi pernah melewati jalan yang mau Anda lewati. Makanya, Anda butuh konsultasi kepada aplen Anda alasnya salah satu alasannya itu. Lalu, aplen Anda itu bagikan pelatih dalam ring tinju. Anda bisa lihat ya, Mike Tyson. Itu salah satu petinju legendaris. Itu jago sekali bertinju. Kalau bertinju, mungkin satu ronde. Banyak sekali yang satu ronde langsung dibuat KO oleh dia. Nah, pertanyaannya, dia punya pelatih nggak? Pasti punya ya. Nah, pelatihnya kalau nggak salah, usianya jauh lebih tua dibanding dia. Dan kalau bertinju pun nggak sejago Mike Tyson. Bahkan kalau di Sulawes Paring, mungkin pelatihnya ditinju setengah ronde udah KO gitu. Tapi kenapa Mike Tyson masih butuh pelatih? Alasannya karena Mike Tyson butuh orang yang bisa melihat dari sudut pandang orang ketiga. Pelatih itu fungsinya seperti itu. Melihat dari sudut pandang orang ketiga, supaya bisa melihat hal-hal yang mungkin kita tidak bisa melihat. Contohnya pelatih bola. Apakah yang melatih Ronaldo pasti lebih jago dari Ronaldo? Nggak ya. Yang melatih Messi, apakah lebih jago dari Messi? Nggak juga. Tapi kenapa mereka masih butuh pelatih? Karena pelatih bisa melihat dari sudut pandang orang ketiga. Oh, ini kurangnya di mana? Oh, ini masalahnya apa? Oh, ini nanti akan ada potensi masalah seperti apa? Makanya tetap butuh yang namanya pelatih. Jadi yang Anda butuhkan dari upland, itu sebetulnya bukan cuma fisiknya, tapi visinya. Nah, konsultasi itu, itu memberikan visi kepada grup Anda nantinya. Jadi, manfaatkan ya upland Anda untuk konsultasi. Karena dia adalah pelatih Anda. Nah, dan upland itu ya tadi ya, pihak ketiga melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi, dia tahu di mana lubangnya, di mana ranjonya. Jadi, Anda nggak perlu melewati kesalahan yang sama seperti upland Anda nantinya. Jadi, bersyukurlah Anda punya upland-upland yang pengalamannya banyak di bisnis ini, mengalami pengalaman manis pahitnya, pahit getirnya jalankan bisnis ini, Anda bisa belajar dari pengalaman mereka. Karena pengalaman memang guru yang terbaik, tapi pengalaman orang lain, pengalaman upland kita, itu adalah jauh yang lebih baik, yang bisa kita dapatkan. Kita tidak perlu dulu menunggu jatuh seperti upland kita, menunggu bisnisnya hancur dulu baru kita belajar, tapi kita bisa mempelajari dari sejarah-sejarahnya upland kita, pengalaman-pengalaman mereka. Bagaimana mereka jatuh bangun yang membangun bisnis ini. Nah, ketika Anda konsultasi, penting sekali Anda membawa peta jaringan Anda. Nah, ini sering terjadi di grup saya. Saya sering sekali ketika mau konsultasi dengan beberapa leader baru, biasanya kalau leader-leader yang sudah lama, biasanya sudah paham. Tapi kalau leader-leader baru yang baru konsultasi, saya sudah bilang dari awal, biasanya saya minta mereka siapkan gambar jaringan. Tapi kenyataannya, ketika konsultasi, pas saya tanya gimana, gambar jaringannya sudah ada, wah, belum up, belum bikin. Akhirnya bikin di tempat. Nah, Anda kebayang nggak, bikin gambar jaringan di tempat itu memakan waktunya berapa lama? Belum ngegambarnya, belum, waduh, bikin set goal segala macamnya. Dan biasanya, waktu dari pengalaman kemarin konsultasinya bukan satu-dua orang. Bisa sampai lima, enam orang. Dan satu orangnya bisa beberapa jam. Anda bayangkan kalau misalnya, satu orang tadi belum mempersiapkan dari awal, kan makan waktunya lebih lama lagi. Jadi Anda harus mengerti juga ya, waktu aplen Anda itu terbatas. Makanya ketika diberikan waktu, untuk konsultasi dengan aplen Anda, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi pastikan dari rumah sudah Anda persiapkan, peta jaringan Anda. Anda tulis gambar jaringan yang aktif-aktif aja ya. Jangan semua TMS Anda simpan itu di kertas. Anda punya jaringan seribu orang. Kalau Anda masukin semuanya ke kertas itu, yang aktif dan nggak aktif. Gimana nanti cara baca jaringan ya Pak? Pusing. Dari TMS sebenarnya bisa, cuma sama aja nggak kelihatan kan. Yang aktif dan nggaknya susah lihatnya. Lebih enak Anda di kertas, Anda tulisin hanya gambar jaringan yang aktif saja. Anda tulis di situ gambar jaringannya. Lalu Anda tulis juga hasil bulan kemarin. Dan permasalahan apa saja, permasalahan apa saja yang Anda hadapi di bulan kemarin. Dan Anda juga ingat setting goal untuk bulan depan. Anda mau ngejar apa bulan depan? Kebanyakan kesalahan orang-orang yang baru konsultasi, ketika mereka konsultasi, mereka bikin goal bukan berdasarkan keinginan mereka, tapi mereka malah meminta goal sama upland. Nah ini menurut saya sikap yang keliru ketika Anda konsultasi dengan upland. Anda silakan konsultasikan lagi kepada upland Anda. Tapi menurut saya, sikap leader yang tepat, itu adalah sudah mempersiapkan, dia mau ngejar apa bulan itu. Jadi sudah membawa goal, dan dia perlihatkan goal, set goal-nya kepada upland-nya, sehingga upland-nya bisa mengevaluasi. Menurut saya itu lebih tepat. Jadi Anda lah yang buat goal-nya, bukan upland Anda. Oke? Nah, lalu ketika konsultasi, selalu hindari kata-kata mematikan, I know that. Nah ini penting ya, kalau Anda belum apa-apa sudah ngerasa diri Anda, sudah tahu, biasanya apa yang Anda lakukan dengan upland Anda ketika konsultasi, itu nggak akan berguna. Karena Anda sudah menutup diri, ibaratnya gelas, Anda sudah tutup gelas itu. Mau diisi pakai air itu nggak akan terisi. Makanya ketika Anda mau konsultasi dengan upland, pastikan gelas Anda kosong, supaya bisa diisi oleh ilmu dari upland Anda. Jadi hindari kata-kata mematikan, saya sudah tahu. Ya, hati-hati. Lalu, Anda boleh bertanya kepada upland Anda. Kalau Anda nggak ngerti, Anda boleh bertanya. Tapi hindari sikap mempertanyakan saat konsultasi. Contohnya ini ya, kalau mempertanyakan. Upland Anda bilang, ayo, kita tingkatkan presentasi kamu 30 kali sebulan. Kalau mempertanyakan, dia malah bilangnya kayak gini, up, kenapa harus 30 kali up? Itu namanya mempertanyakan, bukan bertanya. Sudah jelas 30 kali kan, goal planner ujung-ujungnya. Upland Anda nyuruh baca buku, langganan net fee. Nah, kalau mempertanyakan, Anda bakal kasih bertanya. Up, kenapa harus baca buku? Ngapain lagi Anda tanya? Itu sudah jelas sistem yang sudah teruji. Jadi, jangan sampai lah Anda buang waktu untuk mempertanyakan sesuatu yang sudah teruji sistemnya. Jadi, hindari sikap mempertanyakan. Cukup bertanya hal-hal yang mungkin Anda tidak mengerti. Dan konsultasi, jangan hanya sekedar mengeluh. Memang sebagian besar isi konsultasi itu mengeluh. Tapi jangan semuanya isinya mengeluh, Pak. Coba ceritakan berita-berita baik sama upland Anda. Ingat, upland itu bukan tong sampah. Kalau Anda cerita, mengeluh lagi, aduh, bisnisku kemarin, jaringanku hancur, aduh, kemarin uangku habis, buat ini, buat itu. Waduh, orang tua di rumah melarang. Kalau isinya itu semua, kasihan Pak upland Anda. Semua masalah donlannya, semua lari ke upland. Jadi upland Anda nanti pusing sendiri. Lama-lama menghindar dari Anda. Kalau Anda isinya masalah terus. Jadi Anda ceritakan juga lah berita-berita baiknya. Jangan cuma menghubungi upland ketika ada masalah, tapi hubungi upland ketika Anda pun ada berita bahagia. Itu penting ya. Jadi upland Anda senang dengan Anda. Dan terus hindari juga sikap upland asal senang. Nah ini biasanya penyakit sangguin. Biasanya kayak gitu kan. Wah, gimana golong bulan ini? Pasti tembus up. Go diamond. Go majesty. Itu awal bulan. Ketengah bulan, wah, gimana golongu? Insya Allah, pasti tembus. Gue yakin banget. Golnya padahal ngejalkron, tapi tengah bulan masih chatting. Akhir bulan ditanya lagi, pas tutup buku, gimana golongu? Wah, udah mulai gak dibalas. Udah mulai kalau di chatting, checklist satu, di telepon, yang ngejawab asistennya, si Veronica. Mohon maaf, orang yang ada tujuh, sedang melarikan diri. Ya, biasa ya. Jadi, jangan sampai Anda punya sikap seperti itu. Cuma menyenang-nyenangkan upland. Jadi, jangan terlalu peda dan menganggap remeh masalah. Jadi, kalau ada masalah, ceritakan juga ke upland. Jangan cuma, apa ya, maksudnya, menutupi itu dengan asal upland senang. Hati-hati. Lalu, pada penyakit, kebiasaan membuat gol yang tidak pernah tercapai. Karena kalau Anda sering membuat gol yang selalu gagal, bulan ini gagal, bulan besoknya bikin set gol lagi, gagal lagi, gagal lagi. Wah, gol setting. Anda punya mental terbiasa gagal dalam mengejar gol. Itu harus hindari. Makanya kalau bulan kemarin gol Anda belum tercapai, coba kejar yang bulan kemarin dulu. Anda mulai biar harus punya kejar, target buat ngejar gol sungguh-sungguh harus tembus. Jadi, penting ya, hindari kebiasaan membuat gol yang tidak pernah tercapai. Jadi, kalau bikin gol, pastikan golnya itu menantang. Jangan terlalu mudah, tapi jangan juga terlalu sulit atau mustahil. Mustahil itu misalnya Anda baru join sekarang CP, terus Anda bilang sama player Anda, up, saya punya target bulan ini jadi bintang 8. Nah, itu kan bisa sih, cuma mustahil ngejarnya. Betul nggak? Jadi, cari yang menantang. Buat Anda yang CP, jangan juga target bulan depan CP lagi. Sebulan CP maksudnya ya, itu tidak menantang, karena Anda sudah CP. Coba mulai tingkatkan ke royal, yang royal jadi crown. Dan ketika Anda konsultasi, ceritakan kondisi bisnis Anda dan keadaan pribadi Anda sama upline. Terus terang aja, nggak usah disembunyikan. Sama halnya ketika Anda datang ke dokter. Kalau Anda sakit, Anda pasti cerita semua kan? Sakitnya di mana? Masalahnya apa? Gejalannya apa? Kan nggak mungkin dokternya nanya, Mas, sakit apa? Gimana ya? Kasih tau nggak ya dok? Mau tau apa? Mau tau banget dok. Kalau kayak gitu kan minta digampar sama dokternya ya. Nah, jadi Anda pun harus cerita, supaya Anda dapat solusi terbaik dari dokter tadi kan? Supaya Anda bisa sembuh. Nah, sama upline pun seperti itu. Anda cerita apa adanya? Nggak usah dibuat-buat, nggak usah dilebih-lebihkan. Cerita aja apa adanya. Semua masalah Anda. Supaya upline bisa memberikan konsultasi yang terbaik untuk Anda. Lalu, jika Anda sekarang memiliki masalah, atau lagi down, justru, itulah saat paling tepat, dan Anda butuh sekali yang namanya konsultasi. Karena ini salah satu penyakitnya, mungkin beberapa yang melankolis atau plegma, ketika punya masalah itu dipendam. dan mereka ngerasa, ah, mau diselesaikan masalah itu sendiri. Jadi ketika upline yang mau nanya, masalahnya apa? Mereka nggak mau cerita. Mereka bilang, bisa apa? Bisa saya selesaikan. Bisa saya selesaikan. Jadi kebanyakan memendam masalah itu merasa, mereka harus bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, yang jadi masalah, apa yang bisa ketemu solusinya? Ibaratnya kalau Anda punya mobil nih, mobil Anda mau go, Anda nggak ngerti mesin. Kira-kira yang Anda lakukan apa? Apa Anda pelajari dulu cara buat memperbaiki mesin mobil, baru Anda perbaiki mesin mobilnya? Kira-kira berapa lama mempelajarinya? Atau Anda cari montir, Anda telepon, sehingga bisa memperbaiki mobil Anda. Jauh lebih cepat yang mana kira-kira. Nah, upline Anda itu ibaratnya montirnya. Upline Anda sudah pernah mengalami ada di posisi Anda. Jadi kalau ada masalah, langsung hubungi upline Anda. Jangan menghilang, jangan menghindar. Apalagi berbulan-bulan hilang. Tiba-tiba kembali. Ya belum tentu juga masalahnya selesai. Jadi kalau ada masalah, ceritakan kepada upline Anda. Dan ingat, ketika Anda sudah melakukan konsultasi dengan upline Anda, Anda sudah set goal dengan upline Anda, yang paling penting adalah Anda harus lakukan. Action. Karena apa? Sebagus apapun hasil di atas kertasnya, kalau Anda tidak lakukan percuma. Ibaratnya Anda sudah datang ke dokter, Anda dapat resep, lalu Anda buang resep itu. Buat apa? Tidak ada gunanya buat Anda. Anda tidak sembuh juga. Jadi kalau mau dapatkan manfaat dari konsultasi, Anda lakukan hasil konsultasi yang sudah Anda lakukan dengan upline Anda. Jangan ditunda, lakukan. Karena upline Anda, insya Allah tahu apa yang berbaik buat Anda. Bapak-Ibu, di waktu yang baik ini, setelah tutup buku, pastikan Anda maksimalkan untuk konsultasi dengan upline Anda. Segera minta waktu konsultasi dengan upline Anda. Karena saya yakin konsultasi itu adalah awal yang terbaik untuk set goal bulan ini, untuk menjadikan bulan ini jauh lebih baik dibandingkan bulan kemarin. Dan saya yakin upline Anda punya kapasitas yang luar biasa untuk mengeluarkan potensi terbaik Anda. Dan Anda sudah dapat banyak sekali materi malam ini. Percuma kalau Anda tidak maksimalkan, Anda tidak lakukan. Pesan dari saya, Bapak-Ibu sekarang yang ada di rumah, ya pastikan Anda dukung program pemerintah untuk melakukan physical distancing, jaga kesehatan Anda, bekerjalah dari rumah, karena ini waktu yang tepat untuk Anda belajar bekerja dari rumah. Ya di saat banyak perusahaan lain pada tutup, tapi Anda bisa memaksimalkan online ini untuk belajar, untuk membangun bisnis Anda. Dan pastikan Anda juga tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih.